Kalau kalian melakukan sesuatu bersungguh-sungguh, ya bang aku banyak yang lost trading, ingat. Kalau kau lostnya di sini, sukses. Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Jika kalian cukup mengenal dunia trading dan opsi binar, sebenarnya ada banyak trader sekaligus afiliator yang sukses menjadi kaya mendadak, selain Indra Kens dan Doni Salmanan. Salah satunya adalah Nodiwa Gang. Seperti dua afiliator sebelumnya yang telah terciduk, kini netizen juga ramai menyorot dan menyindir pria yang menetap di medan itu, yang juga kerap pamer kekayaan di medsos. Namun, secara mengejutkan, belakangan netizen mendapati penampilan Nodiwa Gang mendadak jadi kuli bangunan. Apakah pria yang kerap tampil dengan rambut pirang curly crop cut itu mendadak miskin? Atau tengah mempertontonkan sebuah drama agar lolos dari jeratan hukum? Yuk cari tahu lebih jauh pada konten, perubahan drastis mantan afiliator tajir Nodiwa Gang yang mendadak miskin. Profil Nodiwa Gang Junaidi adalah nama asli dari Nodiwa Gang. Pria yang kerap tampil dengan outfit Blink-Blink ini lahir di Gedong Aceh Utara pada 11 Maret 1989. Nodi mengungkap, jika ia memiliki ayah seorang tukang beca dan ibu seorang asisten rumah tangga, ia lantas bisa membalikan keadaan setelah sukses menjadi trader dan kemudian afiliator binary option aplikasi Quotex. Setelah itu, namanya makin dikenal luas setelah menjadi YouTuber. Belakangan ia juga makin menunjukkan eksistensinya, dengan merilis sejumlah single bergenre hip-hop. Sukses berkat trading Tendati lebih dikenal secara luas sebagai YouTuber, Nodiwa Gang lebih dulu menggeluti trading binary option. Di berbagai kontennya, ia mengaku sukses menjadi seorang trader opsi binar. Nodiwa Gang pun rutin membuat konten trading yang ia sebut sebagai edukasi bagi yang berminat dan ingin sukses seperti dirinya. Sebagai bukti kesuksesannya, di akun sosmednya ia kerap memamerkan hartanya seperti mobil mewah, jam mahal, pakaian branded, dan masih banyak lagi. Aksi Pamer Lamborghini Salah satu aksi pamernya yang paling menyita perhatian adalah ketika Nodi memamerkan supercar Lamborghini Avanador berkelir orange miliknya. Di pasaran, harga mobil Lambo ini berkisar antara 6,4 miliar rupiah hingga 8,7 miliar rupiah bergantung dari tahun rilisnya. Pria 33 tahun ini kerap membuat konten terkait mobil pabrikan asal Italia tersebut di channel YouTube miliknya. Di salah satu kontennya, ia pernah menuai kritik karena seakan merendahkan pegawai kantoran yang menyebut jika gaji pegawai sebulan tidak akan sanggup mengganti satu ban Lambo miliknya. Selain itu, ia juga memperlihatkan mobil Toyota Hilux yang belakangan dimodifikasi jadi kelir warna pink atas permintaan sang istri. Ada pun harga Hilux bervariasi dari 250 jutaan rupiah hingga 430 jutaan rupiah tergantung dari tahun rilis dan serinya. Aksi Berbagi Sosial Selain kerap memamerkan kekayaannya yang diperoleh dari bisnis trading, Hua Gang juga beberapa kali viral dengan aksinya saat berbagi. Pada Oktober 2021 misalnya, aksinya melempar segepok uang kepada badut pengamen viral di Medsos. Dalam video berdurasi 14 detik, terlihat ayah satu anak itu melempar segepok uang kepada sang pengamen. Walau aksi tersebut menimbulkan pro dan kontra netizen karena dinilai kurang etis, Nodi Wa Gang secara umum dikenal sebagai sosok dermawan yang sering berbagi. Ia misalnya, pernah membagikan 2 ton beras untuk korban banjir di Aceh Timur. Di lain waktu, ia juga kerap berbagi pada warga yang membutuhkan. Misalnya, memberikan banfon beras pada korban banjir, juga mendonasikan uang tunai 100 juta di masa PPKN pada masyarakat Medan. Pensiun Sebagai Trader Namun belakangan, YouTuber sekaligus afiliator tersebut mendadak menyatakan pensiun sebagai trader aplikasi Quotex. Dengan video ini, aku pengen menyampaikan ke kalian, aku pamit ya, aku nggak bakalan bikin edukasi binary option lagi. Kata Nodi Wa Gang seperti diunggah di akun sosmednya. Nodi Wa Gang mengaku pamit dari dunia trading menyusul Donnie Salmanan dan Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku baru mengetahui dari berita yang ramai beredar, bahwa binary option sama dengan judi online. Karena di media sendiri ada berita bahwa baris krim sudah klarifikasi, bahwasannya yang aku edukasiin ke kalian itu adalah judi online. Ujarnya. Mendadak jadi kuli Belakangan ketika kasus Indra Kens dan Donnie Salmanan disebut jadi awal pengusutan trader dan afiliator lainnya, Nodi Wa Gang lantas menutup akun Instagramnya. Hilangnya akun asli tersebut memicu munculnya akun-akun bernama mirip Nodi Wa Gang. Di antara sejumlah akun kloningan itu, sejumlah foto yang terunggah adalah potret saat Nodi melakukan aksi pamer dan menjadi orang kaya dari hasil sebagai afiliator. Selain menghilang dari Instagram, ia kemudian mengumumkan pamit dari dunia trading di Youtubenya. Hingga info ini dituliskan, channel Youtubenya masih eksis dengan sejumlah konten pamer miliknya. Namun akun yang sudah diikuti sekitar 492 ribu subscriber itu menonaktifkan kolom komentar. Yang kemudian terlihat aneh dan absurd adalah penampilan terbaru Nodi Wa Gang di salah satu akun kloning. Dalam sebuah unggahan, terdapat dua foto yang memperlihatkan dirinya yang berbeda bagai langit dan bumi penampilannya dulu dan kini. Dari outfit branded ala Sultan, kini ia terlihat tampil seakan tak berpunyai. Pada foto pertama, terlihat Nodi Wa Gang yang tiduran dengan kaos oblong tampak sangat sederhana. Di foto yang kedua, Nodi Wa Gang yang mengenakan peci tampak tengah memasang batu bata. Seakan mengesankan dirinya alih profesi menjadi kulibangunan. Ria bernama Asli Junaidi ini juga mengaku bahwa ia kini tinggal di masjid dan berjalan kaki. Perubahan mendadak dan pengakuan dari Wa Gang tersebut, Kontan mendapat respon riuh dari netizen. Mereka menilai bahwa afiliator asal Medan tersebut hanya berpura-pura miskin. Lantaran takut terciduk dan asetnya di sita negara. Sementara itu, Bares Krim menyebutkan, jika selain Indra Kens dan Doni Salmanan, pihaknya masih akan mendalami 10 afiliator investasi ileda lainnya. Apakah Wa Gang termasuk di dalamnya? Kita tunggu saja ya kabar selanjutnya. Sekian saja infotainment hari ini. Sebelum kelar, waktunya buat tekan tombol like dan sebarkan konten ini. Terima kasih dan sampai ketemu besok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!